KONTINGEN INDONESIA OPTIMISTIS KONTINGEN INDONESIA yakin mampu meraih prestasi tertinggi di ajang olahraga Asia Tenggara. Berbagai persiapan fisik, mental, dan strategi telah dimatangkan untuk menjamin raihan medali. Untuk persiapan kita sudah mulai sentralisasi dari September, tapi kita sudah mulai latihan pribadi sekitar bulan Juni. Kita akan bertanding dua nomor, yaitu 4 lawan 4 dan 6 lawan 6. Kita berharap kita bisa minimal dapat satu, cuma kita targetnya pasti dua. Ada strategi dan mental, strategi bagaimana nanti di pertandingan, dan juga mental kita supaya menghadapi lawan. Untuk cabang olahraga silat, ya pastinya kami satu tim memiliki target untuk juara umum. Sementara pemerintah menjanjikan bonus bagi para atlet yang mampu meraih medali dan mengharumkan nama Indonesia di kancah Asia Tenggara. KONTINGEN INDONESIA menargetkan meraih posisi dua besar SEA Games 2019 Filipina. Saya tadi sudah minta dengan sangat agar kita bisa masuk ke dua besar. Amin, amin. Nanti kalau untuk optimis. Ya harus optimis. Kalau masuk, dua besar. Ya tentu ada bonusnya. Apa yang disiapkan pemerintahnya? PNS lagi Pak. Hah? Apanya? Bonusnya siapa? Ada uang atau jadi janjikan? Seperti biasa. Kalau yang si game yang dulu berapa? Itu kan Asia Game. Asia Game. Ya nanti kita anulah, kita hitung. Yang jelas pemerintah akan memberikan bonus-bonus khusus untuk yang peraih medali. Sejumlah cabang olahraga andalan seperti pencaksilat, renang, atletik, dan pulutangkis digadang-gadang menjadi ladang medali bagi tim Indonesia. Tim Liputan Ainews melaporkan.